Pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia PPPBSI akan terus fokus untuk memperbaiki spot sign atau inovasi pengembangan prestasi berbasis data guna mendongkrak prestasi atlet di ajan internasional. Sekretaris Jenderal PPPBSI M. Fadil Imran mengatakan selain di All England 2024, tim bulu tangkis Indonesia juga menuai hasil optimal di All Land Master dan Vietnam International Challenge yang digelar pada waktu yang bersamaan. Sehingga perbaikan aspek non teknis seperti spot sign harus dilakukan secara terus menerus. Dari All England, All Land dan juga Vietnam sudah terbaca pekerjaan rumah kami. Kami harus memperbaiki aspek non teknis dan serius dalam pengembangan lebih lanjut di sektor tunggal putri. ganda putri dan ganda campuran, kata Fadil dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Antara di Jakarta pada Senin kemarin. Menurut dia, semua hasil dalam ajang itu merupakan implementasi dari strategi tim Ad-Hoc Olympia de Paris 2024 PPSI yakni fokus pada perbaikan peringkat atlet serta inovasi melalui penerapan spot sign dan tailor mode program. Penerapan inovasi-inovasi itu dijalankan dengan melakukan analisa performa yang dibantu oleh teknologi video tagging dan database, pembuatan profil performa atlet yang terukur secara kuantitatif, serta pelibatan pendekatan psikologi olahraga dalam latihan. Pelan tapi pasti, kami melihat perkembangan yang sejalan dengan strategi menghadapi Olimpiade. Semoga momentum yang baik ini, hasil All England dan turnamen dan lain sebagainya bisa kami jaga sampai di Paris dan dapat melanjutkan tradisi emas di Olimpiade, kata Fadil yang juga ketua tim ad-hoc Olimpiade Paris 2024 PPSI. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan, doa, kritik, dan juga saran dari seluruh masyarakat Indonesia dalam setiap langkah yang diambil oleh PPSI. Pada All England 2024, Indonesia meraih dua gelar melalui Jonathan Christie di sektor Tunggal Putra dan Fajar Alfian Muhammad Triad Ardianto di Ganda Putra. Selain itu, kemenangan itu menjadi spesial karena mengakhiri penantian 30 tahun untuk All Indonesian Final di sektor Tunggal Putra. Sebelumnya terjadi pada All England 1994 saat Haryanto Ardi berhadapan dengan Ardi Bernandus Wiranata. Sementara Ganda Putra juga spesial karena Fajar Rian mampu mempertahankan gelar yang direbut dalam All England edisi sebelumnya. Nah, pendapat kalian bagaimana ini?